Intro Apapun sekarang bisa terjadi Ditanya lo sama DJ gimana ini? Ya kalau yang datang market, aku boleh bicara apa? Aku nonton kiri kanan, baca kiri kanan Gak ada satupun mikir ini Tapi Matthew kan punya crazy mind sometimes ya Kalau saya onda Meskipun saya gak siapa-siapa dan gak penting Tapi kalau misalnya aku bisa ambil keputusan Kalian tau saya kejar siapa? Saya kejar Toprak Rasgatioglu Toprak Kalau kalian pikir dia gak bisa bawa MotoGP Excuse me, sorry Lihat gak race terakhir lawan Bautista Cara dia mendorong motornya, late braking dia Dia tuh orangnya tuh Gak pernah jatuh loh sebetulnya tahun ini Yang jatuh gara-gara masalah teknis Bukan gara-gara kesalahan dia sendiri Gak pernah Dua kali jatuh dia gak ada salahnya Dengan kecepatan begitu Dengan limit Karena dia bukan di limit Over the limit dengan motornya Karena Yamaha, sorry terus terang aja Jelas Bautista Bawa punya skill dan bawa motor Dengan level skill dan bisa jadi juara dunia Karena dia memang cocok waktu paket Tapi Tapi toprak itu Itu lebih daripada seharusnya Artinya apa? Dia punya balancing Dia punya skill Untuk mengandung motor Lebih daripada seharusnya Itu kayak gak ada besoknya Maksud saya dia skinnya luar biasa Dia nama besar sekali sebetulnya di dunia Semuanya tau lah Di dunia Racing siapa topra rasga tioglu Kenapa enggak? Dia tuh gak pernah Naik MotoGP apapun Kayalah dia pernah Test Yamaha Dimana dia sangat-sangat kecewa sekali sama Yamaha Makanya itu adalah salah satu alasannya Untuk pindah ke BMW Oke Kenapa? Karena waktu dia mau tes motor itu Dia mau benarin full stepnya aja Riding position itu Atau apa Dia kasih tau Suruh Dirubah Gak boleh apapun Enggak Dibilangin sama Linjar Kamu pokoknya motornya harus pake Kayak begini aja Udah Seperti Oke lah Kita udah janji sama kamu Bahwa kamu akan coba motornya Karena Udah jadi juara dunia Dengan super baik Yamaha super baik R1 Sekarang kita kasih kadul lah Kamu coba M1 Tapi jangan banyak rewel Jangan banyak ini Jangan gak punya kepentingan Untuk tarik Toprak Toprak kepada Yamaha MotoGP Ya Aku yakin Dia gak punya No out Karena dia gak pernah naik MotoGP Dia punya skill Dia punya speed Dia gak takut apapun Dia berani sekali punya balance Dan dia nothing to lose Dia showman Karena dia showman Kalau di dalam padok sendiri Dia selalu bikin Katawa semua dia Dia tuh gila Dia tuh bagus banget Dia tuh punya karakter Punya karisma Nah ini karisma Menghilang orang Berkarismatik banget Tarik lagi dong Orang yang punya karisma Yang bikin Wow Oke kalian bilang Tapi gimana Matteo Dia udah tanda tangan kontrak Dengan Dengan Bienda Betul Nah Marquez aja bisa Minyales aja bisa Ya jadinya kenapa gak Dan Onda itu sebetulnya Ada duit nganggur Ada duit Yang 20 juta euro Hampir setengah Gaji Gaji Mark Marquez tahun 2024 Dia gak harus bayar lagi dong Iya Ya bisa lah Mau bayar Toprak juga Biar senang Mau bayar juga Penalti Pasti ada penalti Kepada BMW Onda sekarang Kondisinya teknikal Harus kerja keras Untuk jadi Selevel yang lain Toprak juga gak pernah Membawa MotoGP Tapi bawa nama Yang Punya daya tarik Dua-duanya kerja Satu tahun Untuk Bangun motor Dan bangun Juga Toprak sendiri Tahun berikutnya Mereka boom already